Intro Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangen Dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara Dan kali ini kita akan membahas tentang Ibu kota negara yang baru yang bernama Nusantara Ini Nusantara bukan kepulauan Nusantara Tetapi ibu kota negara yang bernama Nusantara Yang terletak di Kalimantan Timur Jadi sudah diundangkan undang-undangnya Walaupun kita belum tahu betul bagaimana isinya yang terakhir Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagi saya Ada beberapa isu yang perlu kita cermati Yang pertama adalah timeline Timeline dari perpindahan ibu kota negara Dari DKI Jakarta menjadi DKI Nusantara Kapan mulai pindah ibu kota negara itu Karena pemindahan ibu kota negara ini bukan hanya sekedar pindah kantor presiden Tidak Tapi juga perlu ada staff-staffnya Jadi kementerian-kementerian juga pindah Maka kantor-kantor kementerian Tapi kalau kementerian hanya gedung kan tidak mungkin Harus ada dengan karyawan-karyawan staff-staffnya Dan datang bersama keluarganya Karena itu harus ada perumahan Harus ada sekolah buat anak-anaknya Harus ada pasar Harus ada jalan dan lingkungan Hiburan dan segala macam Nah ini semua harus pindah boyongan jumlahnya ratusan ribu Yang namanya aparat pemerintah pusat itu Ini tidak gampang Memang katanya Presiden Jokowi Sudah ingin berkantor Di Bulan Agustus Tahun 2024 Dan upacara kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan itu Dipusatkan Atau dilakukan di Istana kepresidenan Di Kalimantan Timur Di Nusantara itulah Berarti itu hanya butuh waktu Dua tahun saja Dan dua tahun Kalau itu dilakukan Rasanya Terserang Masih agak sulit untuk Saya membayangkan Bagaimana dalam dua tahun Kompleks kantor kepresidenan Istana kepresidenan Dan staff-staff utama kementerian Bisa mulai Mulai Hadir di Ibu Kota Negara itu Belum lagi Bersamaan dengan Dan kemudian Kalau pindah Ibu Kota Negara Jadi belum lagi Kalau Ibu Kota Negara Pindah Ke Nusantara itu Maka Kantor-kantor Kedutaan asing Juga harus pindah disana Itu Otomatis itu Kantor-kantor Kedutaan asing Pindah disana Markas-markas Atau Kantor DPP Partai-partai politik Juga harus pindah disana Itu Otomatis juga Jadi banyak hal Yang harus dilakukan Sementara Infrastruktur disana Terus terang Ini kata teman-teman Anggota Dewan Yang kemarin Menjadi anggota Pansus Yang meninjau disana Masih hutan Masih Belum ada Apa-apa Jadi ini satu Timeline Belum lagi Soal transisi Yang kedua Soal transisi Antara Ibu Kota Lama Dan Ibu Kota Baru Ibu Kota Lama ya DKI Jakarta ini Ibu Kota Baru DKI Nusantara Maka Mestinya Kalau kita Analogikan Ini kan Posko Satu dong Posko Dua Dan kemudian Dari Posko Satu Pindah ke Posko Dua Mestinya Posko Dua Sudah berfungsi dulu Posko Baru Posko Baru Sudah berfungsi dulu Baru kemudian Posko Lama Itu ditutup Jadi transisi Antara Jakarta Dengan Dengan Nusantara Tidak bisa Posko yang Lama Ibu Kota Lama ini Ditutup Atau tidak lagi Menjadi Ibu Kota Ketika Posko Baru Belum berfungsi Dengan Sebagaimana Mestinya Ini Persoalan Transisi Nah yang ketiga Adalah Persoalan Pendanaan Nah ini juga Bagi saya juga Masih sulit Membayangkan Dari mana Uangnya ini Padahal Kita sedang Kena COVID Lalu kemudian Ada Defisit Anggaran Yang Dengan Perpup Untuk Mengatasi COVID Itu Pemerintah diberikan Kemungkinan Untuk melakukan Defisit Anggaran Lebih dari 3% Dengan tambah batas Sekarang sudah Sudah berkisar di 6% Ini mau berapa Lebih lagi Mau pakai utang lagi Atau dari asing Saya dengar Katanya juga Gedung-gedung Pemerintahan Kementerian nanti Mau dijual Atau disewakan Ini bagi saya Yang mau beli siapa Lalu bagaimana Transisinya pendanaan itu Ke Dalam pembangunan Ibu kota baru Ini juga bagi saya Sesuatu yang Masih sulit Untuk saya bayangkan Sampai sekarang Tidak ada jawaban Yang memuaskan Dari pemerintah Tentang Urusan pendanaan ini Apakah ini Pendanaan Ibu kota negara itu Kemudian Menekan APBN kita Sehingga Program-program lain Terhadap Yang Terutama Untuk COVID Penanggulan COVID Pembangkitan Ekonomi kembali Pengulian ekonomi kembali Lalu kemudian juga Terutama untuk Mereka-mereka yang terdampak Bantuan-bantuan Bagi mereka yang terdampak Dari Ekonomi Di Selama Masa COVID ini Bagi orang miskin Dan sebagainya Pendidikan dan sebagainya Apakah terdampak Atau tidak Karena adanya Begitu terburu-burunya Untuk pembangunan Pembangunan ini Pembangunan Ibu kota baru DKI Nusantara ini Isu yang lain lagi adalah Security Security ini Ibu kota baru Tentu ibu kota Harus mendapatkan Perlindungan secara militer Dalam arti Kalau kita diserang musuh Terutama dia Ibu kota negara kita Bergerak ke utara Berada di pinggir laut Dekat Atau di pinggir Selat Makassar Yang menjadi perlintasan Perlintasan Kapal-kapal asing Termasuk kapal perang asing Sehingga Ini juga harus Dipikirkan mengenai Bagaimana perencanaan pemerintah Untuk membuat Perlindungan Keamanan Dari ibu kota Negara baru Dari Serangan musuh Paling tidak Pendudukan Kita ini pernah Dijajah oleh Negara asing Ini juga harus Secure Ini sampai sekarang Kita juga belum jelas Dan yang Terakhir Dan sebenarnya Kita sudah bahas Sebelumnya adalah Mengenai bentuk Pemerintahannya Bentuk pemerintahan Otorita yang dipilih Salah kaprah Tidak sesuai dengan Undang-Undang-Undang 145 Dan ini akan Bermasalah di Mahkamah Konstitusi Nantinya Masa Sebuah daerah Ya Sebuah daerah Ibu kota negara Tidak ada Yang namanya Perwakilan daerah Tidak ada Kepala daerah Yang dipilih oleh rakyat Jadi Anti-demokratik Ini Betul-betul Seperti Apa namanya Kekuasaan Absolut Di dalam Semua republik Ini Persoalan Bentuk otorita Kekuasaan Pemerintah pusat Secara absolut Tanpa adanya Kontrol Tidak ada Fungsi kontrol Dari perwakilan rakyat Tidak ada Perwakilan rakyat Tidak ada Mekanisme demokratis Untuk memilih Kepala-kepala daerah Dan wakil-wakil rakyat Di situ Paling tidak Dalam undang-undangnya Sekarang ini Ini Menjadi Pertanyaan besar Karena itu Bagi saya Ini harus dijawab Dijelaskan Blueprintnya bagaimana Undang-undang sudah dibuat Tapi sampai sekarang Blueprintnya kita Tidak pernah lihat dengan baik Saya dengan Anggota-anggota Dewan pun baru dapat Beberapa hari Sebelum diketok Kira-kira mirip-mirip Dengan Proses pengesahan Undang-undang Omnibus Law juga Karena itu Daripada kita Semua bertanya-tanya Pemerintah harus menjelaskan Lebih jelas Lebih gamblang Sempada kita Bagaimana Dan berapa lama Jadi timeline Transisi Pendanaan Security Dan kemudian Bentuk pemerintahannya Ini kira-kira Isis-isis yang perlu Dijelaskan oleh pemerintah Kedepat Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.